Terima kasih telah menonton Nah di salah pertama ini Pak Alto bekerja di salah satu perusahaan yang bernama PT Fuji Nah kemudian ia mempunyai gaji Rp800.000 ini per minggu teman-teman ya Nah pada bulan ini katanya gaji yang diterkap selama satu bulan Dan di akhir bulan ia menerima gajinya sebesar Rp2.400.000 teman-teman Nah berapa persen gaji yang belum diterima Pak Alto Berarti kita cari dulu yuk yang seharusnya ya Yang seharusnya Itu gajinya berapa sih kan per minggu Rp800.000 Berarti satu bulan anggap 4 minggu Ya 4 dikalikan dengan Rp800.000 teman-teman Berarti gaji yang seharusnya adalah Rp3.200.000 Berarti yang baru diterima ya Nah yang baru diterima Adalah Rp2.000.000 berapa? Rp400.000 ya Berarti yang belum diterima berapa? Nah yang belum diterima tinggal kita selisihkan saja teman-teman ya Ini kan 0, 0, 0, ini 0, 0 32, ini 12, kurangi 4, 8 Berarti yang belum diterima adalah sebesar Rp800.000 Karena yang ditanya adalah persentase Berarti persentase itu adalah gajinya berapa yang belum diterima? Rp800.000 Kemudian kita bagi dengan gaji yang seharusnya Rp3.200.000 ya Lalu kita kalikan dengan 100% Ini 0, 5 kita coret Kemudian ini kan bisa diperkecil Jadi 1 per 4 Kita kalikan dengan 100% Jadinya adalah 25% ya So gaji yang belum diterima adalah sebesar 25% ya Oke di soal selanjutnya Seorang pengrajin merencanakan untuk membuat beberapa tas dan keranjang Nah jumlah kedua macam tersebut ya adalah 48 Berarti jumlah dari tas sama keranjang itu 48 Jumlah keranjang direncanakan 3 kali jumlah tas Ini kita buat ke dalam pemodelan matematikanya teman-teman ya Supaya gampang ya Yuk kita buat ke pemodelan matematiknya Yaitu tas kita misalkan saja X Untuk keranjang kita misalkan sebagai Y gitu ya Yaudah yuk X berarti X ditambah Y harus 48 ya Nah jumlahnya 48 Kemudian disini jumlah keranjang Keranjang itu adalah Y Ini persamaan satu Nah persamaan kedua adalah jumlah keranjang Direncanakan 3 kali dari jumlah tas 3 kali X gitu ya Ini persamaan yang kedua Nah persentase jumlah tas dan keranjang terhadap total produksi Berturut-turut adalah Nah berarti kita mau cari jumlah tasnya itu berapa Dan keranjangnya itu berapa terhadap total produksi Yuk kita cari dulu Xnya berapa Ynya berapa Ini tinggal kita substitusi saja teman-teman disini ya Jadi Ynya kita ganti dengan 3X Berarti X ditambah dengan Ynya itu 3X Sama dengan 48 Berarti 4X sama dengan 48 Berarti Xnya itu adalah 12 ya Berarti Ynya berapa Ynya 3 kali dari ini ya Berarti 3 dikali 12 teman-teman Berarti 36 untuk Ynya ya Sip Nah sekarang kita mau cari persentase jumlah tas Tasnya itu X Persentase dari tas dulu Persentase tas Berarti tasnya itu adalah 12 Terhadap siapa total produksi Yaitu 48 kita kalikan dengan 100% ya Berarti ini kan diperkecil 1 per 4 100 dibagi 4 25% Nah untuk persentase dari keranjang Sebetulnya tinggal 100 dikurangi 25 teman-teman ya Sisanya Tapi kalau teman-teman mau hitung ya hitung aja keranjangnya 36 dibagi dengan 48 Dikalikan 100% Ini kita bagi 12 teman-teman ya Jadinya 3 dan 4 Kemudian 100 dibagi 4 itu 25 25 kali 3 adalah 75% ya Berarti berturut-turut Untuk tasnya 25% Dan untuk keranjangnya itu 75% teman-teman ya Sampang ya Oke di soal selanjutnya Ini masih dengan teks yang sama teman-teman ya Oke kita baca dulu Ini jumlah kedua tas tadi ya X ditambah Y 48 Ini kita misalkan X ini ya teman-teman ya Terus jumlah keranjang Oh ini sama ya Sama dengan 3 kali X Y sama dengan 3 kali X Dari sini tadi kita dapatkan nilai X nya itu Tasnya adalah 12 teman-teman ya Kemudian untuk keranjangnya itu adalah 36 ya Nah ini yang kita dapatkan di kesimpulan Kita ganti warna dulu Supaya lebih menarik ya Nah di sini Alta membeli semua yang dihasilkan oleh pengrajin tersebut Dengan total 1 juta katanya Oh dia itu modalnya lah Ibaratnya ini kita sebut saja sebagai modal Modal dia membuat semua tas dan keranjang itu adalah 1 juta rupiah Ini modalnya teman-teman ya Nah bantu Alta untuk menganalisis Bagaimana agar dia untung Oh dia pengennya untung Berarti definisi untung itu nanti penghasilannya harus melebihi modal gitu ya Gak boleh sama gak boleh kurang Nah berapakah harga masing-masing tas dan keranjang yang harus dijual Berarti ini harus kita coba cek dulu ya teman-teman ya Yang opsi A dulu yuk Misalkan yang opsi A itu adalah Satu keranjangnya 15 ribu nih Yoh 15 ribu dikali 12 Berapa Oh ini keranjangnya 15 ribu teman-teman ya Berarti 36 dong ini ya 36 keranjang Sedangkan yang tasnya juga 30 ribu 30 ribu dikalikan dengan 12 ya Nah ini berapa hasilnya teman-teman 36 dikali 15 ya Ini kan 540 540 ribu teman-teman ya Maunya 3 Kemudian ditambah dengan 12 kali 3 360 ribu Nah totalnya berapa nih Totalnya ternyata hanya 900 ribu Berarti ini rugi teman-teman ya Nah kalau yang keranjangnya dijual 20 ribu ya 20 ribu dikalikan dengan berapa 36 Lalu yang ditambahkan dengan tasnya 22 ribu Dikalikan dengan 12 Ini langsung aja 36 kali 2 Berarti 720 ribu teman-teman ya Kemudian kita tambahkan dengan 22 dikali 12 Dikali berapa 264 ribu ini ya 264 ribu Coba kita tambahkan Ternyata hasilnya adalah 984 ribu Berarti ini masih rugi ya teman-teman ya Nah ini kemungkinan keranjang itu harus dijual mahal teman-teman ya Karena dia dijualnya kan banyak tuh 36 Nah kemungkinan sih yang C ya Coba ya Berarti harga satu keranjang itu dijual 25 ribu Kalikan dengan 36 Kemudian ini 15 ribu Kita kalikan dengan tasnya 12 Teman-teman ya Coba 25 kali 36 berapa 900 ribu Wah ini aja udah 900 ribu nih Kemudian kita tambahkan dengan 15 dikali 12 180 ribu Oke Nah berarti ini penghasilannya adalah 1 juta 80 ribu Oh berarti dari sini kita bisa melihat Keuntungannya ada 80 ribu teman-teman ya Karena dia menlebihi modal Gitu kan Berarti langsung aja opsi yang C Menjadi jawaban yang paling tepat Oke Di soal selanjutnya disini perhatikan tabel berikut Jadi disini Nah teman-teman harus baca dengan teliti ya Disini ada nama barang Kemudian disini ada tahun ya Oh ini harganya nih Harga beras tahun 2016 Yang berikut merupakan tabel beberapa harga barang Di toko alto Dari tahun 2016 sampai dengan 2018 Kemudian yang ditanyakan disini adalah Persentase kenaikan harga minyak goreng Pada tahun 2018 teman-teman Berarti kita fokus ke Ini ya Nah jadi kenaikan di tahun 2018 itu berapa untuk minyak gorengnya Kita fokus ke sini Ini ya Oke Persentase kenaikan rumusnya apa Ayo Persentase kenaikan adalah Tinggal bagi aja kenaikan Terhadap harga sebelumnya Gitu ya Harga sebelumnya Baru kita kalikan dengan 100% Ya kenaikannya dari 10.000 ke 11.000 ya Naik ke 1.000 doang ya Kemudian kita bagi dengan harga sebelumnya 10.000 teman-teman Kemudian kita kalikan dengan 100% Ini ada 0-nya 3 coret 0-nya 1 coret Tinggal 10% ya Oh berarti persentase kenaikan harga minyak goreng di tahun 2018 adalah sebesar 10% dari tahun sebelumnya Naiknya cuma 10% So langsung aja disini jawabannya tepat Opsi yang B Nah teman-teman harus hati-hati Disini ada keterangan tidak lebih dari 50% Nah ini memang bisa aja betul Tapi yang lebih spesifik Yang lebih tepat Itu adalah yang B Karena disini Langsung pas ya gitu ya Jadi kita pilih yang paling spesifik ya Oke selanjutnya Disini tentang tabungan ya Alfat menabung di bank dengan besar tabungan Ya Besar tabungan Tabungan awalnya ya Tabungan awalnya itu kita tulis Tabungan awal TA Itu 1.200.000 teman-teman Suku bunga tabungannya itu Berarti suku bunga SB Adalah 9% ini per tahun ya Pertahun Oke Nah ingat ini bunganya tunggal ya Nanti ada bunga majemuk Ada bunga tunggal Kalau misalkan bunga tunggal itu Dia dihitung langsung di akhirnya aja gitu ya Jadi bukan per bulannya Kan kalau bunga majemuk itu Misalkan Dalam 1 bulan kamu udah nambah nih Bunga Nanti ditambahin lagi ke saldonya Nah Bunga yang kamu dapatkan di bulan sebelumnya Itu adalah Bunga yang didapatkan dari saldo terbaru ya Kalau majemuk Kalau ini enggak ya Tetap dari yang Tabungan awal Ketika ia mengambil seluruh uang tabungannya Jumlah tabungan alfat menjadi sebesar Oh tabungan Ini tabungan awal ya Awe Nah Kemudian ada tabungan akhir Tabungan akhirnya itu adalah 1.281.000 teman-teman Nah Berapa lama alfat menabung Nah kenapa ini tabungannya bisa nambah Karena ada yang namanya bunga teman-teman ya Nah ini bunga tunggal tadi Yang diberikan oleh bank ya Jadi bunganya itu ada berapa Bunga itu rumusnya adalah Tabungan awal Dikalikan dengan lamanya menabung ya Lama menabung Ini untuk bunga tunggal teman-teman ya Kemudian dikalikan dengan suku bunga ya Nah bunga yang didapatkannya berapa Coba lihat Dari 1.200.000 Ke 1.281.000 Nambahnya berapa ya Cuma 81.000 ya Berarti bunga yang didapatkan Itu cuma 81.000 Dari tabungan awalnya 1.200.000 Oke dikalikan lamanya menabung Ini karena ditanyakan dalam bulan Berarti kita bagi dengan 12 ya Berarti N per 12 Nnya nanti lamanya menabung ya Kemudian dikalikan suku bunganya 9% 9 per 100 ya Nah ini yang sejajar melewati sama dengan Bisa dicoret ya 0 nya 3 kita coret Kemudian yang ke bawah Juga di dalam satu sisi bisa dicoret Ini 0 nya 2 dengan yang bawah coret Kemudian 12 sama 12 coret Berarti 81 Sama dengan N dikali 9 ya Berarti ini 9 N Berarti Nnya adalah 81 bagi 9 Dapat 9 Jangan lupa satuannya bulan ya Oh berarti Selama 9 bulan menabung Yang Alphard dapatkan adalah Sebesar 81.000 Dengan suku bunga 9% per tahun ya Jawabannya yang 9 bulan Opsi yang D ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.